Oke kembali lagi kita di konten vote review Kali ini kita akan mereview vote nya punya Reina Nah nama orangnya Reina tapi sekarang dia main Sage nih Dan dia itu katanya pemain yang baru naik ke Diamond 1 Jadi mainnya di game ini tuh dia gak pede nih Makanya dia gak main Reina, dia main Sage Dan pertanyaan dia itu sebenernya banyak ya Dia nanya crosshair placement, utility nya Terus juga dia nanya biar MLB bagus gimana Jadi kita review aja dulu terus nanti kita bahas satu-satu Oke kita lihat pistolannya disini mereka maju ke A Dan kita lihat nah ini temboknya nih Kalau lu mau nembok kiri sini nih Jangan saat lu maju saat lu baru disini nih Lu bisa tembok dari kiri sini nih Ini aman soalnya ditembok sama Viper musuh Ditembok sama Viper teman juga Jadi lu temboknya dari kiri aja gak usah jauh-jauh Lihat kalau dia tembok dari depan sini Kembonginan dia dimajuin dari depannya dia ini Atau juga dari kanannya dia Jadi ini gak aman banget temboknya Tapi tembok itu bagus Soalnya ini menghalangi dari double doors itu Oke ini udah bener nih Gak usah di pick soalnya udah di plant Baik ya tinggal nunggu musuhnya majuin aja Oke mereka pistolannya menang Dan juga menangnya itu karena mereka majunya cepat Musuhnya gak siap Oh iya nih sebelum lanjut nih Gue mau kasih tau dulu tentang warung top up Yaitu tempat top up paling cepat Paling murah dan paling terpercaya Jadi kalau mau top up Langsung aja di instagramnya Warung underscore top up Oke kita lanjut Untuk kedua sekarang nih Oke udah siap Tembok viper tuh bagus Temboknya ngalangin dari midnya Sama dari CT Dan maju nih Nah ini saat maju Kenapa lu malah ke kanan nih Soalnya side-nya kan di kiri nih Dia malah ke kanan nih Nah dia gara-gara dia fokus ke kanan Jadinya gak fokus ada musuh disitu Dia malah liat belakang Jadinya mati nih Nah padahal liat disini Kalau dia majunya ke kiri Ikutin jetnya Itu harusnya dia masih hidup nih Nah liat Dia karena ditembak sekali Harusnya gak usah dilawan Soalnya lu tau jetnya udah ada disitu Jetnya pasti bunuh musuh itu Jadi lu gak usah liatin lagi Nah jadi dia keculiknya dari kanan juga Karena dia gak fokus ke kanan itu Dan ini juga timnya malah keculik satu-satu lagi Ini karena mereka nyebar nih Kalau misalkan musuhnya Iko nih Usahakan kalian jangan nyebar Soalnya kalau kalian nyebar itu Kalian keculik satu-satu Oke sebuah trigger disiplin disini Tapi gagal sayang sekali ini jetnya Ya tertrifty mereka Sayang sekali kan Kalau keculik satu-satu itu Makanya kalau kalian lawan musuhnya Iko Kalian nyatu aja majunya barengan Jangan satu-satu Kalau satu-satu Kalian kemungkinan diculik satu-satu Oke ronde ketiga Sekarang kayaknya mereka bakal force by disini Oke mereka maju ke A lagi nih Nah udah dapet nih Harusnya udah dapet Saitnya tinggal di tembok Nah ini temboknya bener cuma Bolong aja dikit nih Temboknya bener dari sini Lebih aman Tapi bolong temboknya Tapi gapapa Udah dapet Saitnya tapi spike-nya ketinggalan nih Kenapa bisa ketinggalan spike-nya? Nah disitu lu harusnya Nggak usah pick Lu plan aja Udah tau masih jauh Vipernya lu plan aja dulu Pick-nya nanti aja Oh itu udah mantep banget Berjajar musuhnya Oke ronde-nya menang Mantep Ini musuhnya Memblunder Oke lanjut Sekarang harusnya udah full by nih Ya mereka bakal maju ke B sekarang Nah ini kalau maju ke B Gue saranin Tembok disininya nih Sebelah pilar kanannya Nah kalian tembok kayak gini nih Temboknya Itu jadi ngalangin Side sebelah kanannya Jadi itu kalian bisa nge-plan Di belakang tembok kalian Tapi dia malah Nembok flank-nya ini Nah ini tembok flank-nya Sebenernya kurang bagus sih Kalian jadi nggak bisa Liatin spike-nya dari beam-man Harusnya ini flank Nggak usah ditembok Kalian tembok aja Di sebelah kiri sini nih Saat kalian masuk Langsung tembok sini Langsung plan Oke lu aim-nya udah lumayan Cross replacement-nya udah bagus juga Oke itu udah bener A-nya ada banyak Udah rotate juga Maksudnya rotate aja Langsung ke B Udah di plan aja Oke ini dia Saat rotate lewat pitch ini Dia malah keluarin pisau Padahal dia nggak tau Mid-nya itu aman Makanya itu ada Raina Tiba-tiba kaget dia Jadi kalau kalian nggak tau Daerah itu aman Jangan pegang pisau dulu Pegang senjata aja dulu Oke tinggal 1v1 sekarang Harusnya nggak usah di-pick Tunggu defuse baru di-pick Nah kayak gitu Oh iya Gue mau ngomongin dulu Tentang percaya diri nih Kalau misalkan kalian main Baru naik rank nih Pastikan kalian PD-nya jadi kurang Wah ini rank-nya lebih tinggi Musuhnya lebih jago nih Harusnya nggak kayak gitu Kalian rank-nya naik Karena emang skill kalian juga ikutan naik Jadi kalau kalian misalkan Main yang nggak pede Karena baru naik rank Harusnya kalian Pedi aja Soalnya rank gue harusnya Lebih tinggi lagi nih Jadi gue harusnya bisa main disini Nah jadi dengan mentalitas gitu Kalian mainnya selalu pede Nah ini harusnya Semakin bagus ya Nah liat aja si Raina ini Meskipun dia main sage Tetep aja bisa ngekill banyak Jadi ini membuktikan Kalian nggak harus main main agent kalian Kalau kalian pengen main bagus Kalian harus bisa fleksibel gitu Saat dibutuhkan Kalian main agent itu Oke lanjut mereka pengen maju B Itu jetnya terculik oleh shorty Oke ini B-nya udah dapet Dia malah tembok Ya itu temboknya terlalu depan tuh Harusnya tembok di kiri sini tadi nih Nah harusnya tembok disini nih Disini pass itu temboknya lebih bagus Daripada tembok depan situ Karena situ kanannya bolong harusnya Nah tapi kan temboknya ini bagian kanannya bolong Ini bahaya nih Oke ini harusnya nggak usah dipick aja Tunggu musuhnya defuse Tapi mereka malah ngepick satu-satu Iya tuh kan ngepick satu-satu Jadi keculik tuh Lumayan kan udah punya senjata Mahal-mahal Mati ronde selanjutnya harus beli lagi Nah jadi kalau misalkan kalian Nggak perlu ngepick Nggak usah ngepick tuh Jadi mati satu-satu tuh Oke lanjut Sekarang kayaknya mereka pengen nyoba midnya Sekarang nih kita lihat maju midnya Nah ini bener liatin dulu pintunya Baru liat ke atas yang kiri sini Nah ini crosshair placementnya kurang atas aja dikit Nah disitu liat crosshair placement lu itu Kenanya ke badan nih Karena kurang atas itu tadi Nah liat Kenanya itu di badan saja Bukan di kepalanya Karena kurang atas itu Oke jadi si Raina ini Main sentinelnya udah bagus banget Dia berani maju soalnya Kalau sentinel itu kan biasanya diem di belakang Nah itu sebenernya nggak bagus banget Kalian sebagai sentinel Kalau harus maju Kalian maju aja Nggak usah takut di belakang Oke mereka mau ke base sekarang ini Oke mereka tau ada sky di kiri Dan juga ada jet di backside tuh Jadi mereka harusnya majuin aja di kirinya langsung Terus bunuh dua-duanya itu Oh Yoronya juga udah TP tuh Udah masuk CT Oh tapi mati Yoronya Nah ini saat gini nih Lu liat jet lu udah ngedash masuk Udah nge smoke Harusnya lu maju aja Soalnya kan musuhnya pasti liatin jetnya tuh Saat kalian majuin Musuhnya harus khawatirin dua sisi tuh Jadi kan susah Jadi saat kalian liat jet kalian ngedash Ikutin jetnya maju Nah tapi disini mereka marah mundur nih Jadi jetnya ngedash sia-sia tuh Dan sekarang jetnya malah kejebak sendiri Dan akhirnya mati tuh jetnya Jadi harusnya posisi tadi Lu majuin aja dulu musuhnya Oke mereka plan di A Dan dia kayaknya bingung nih Pengen nembok mana Dan ini malah nembok situ Ini harusnya posisi gini Kalian tembok aja side-nya Tembok antara sebelah kanan sini nih Jadi musuh gak bisa lewat kanan sini Atau kalian tembok bagian kirinya Jadi musuh cuma bisa lewat satu arah doang Dan kalian tau arahnya itu dimana Oke dapet dua kill ini Mungkin aja nge-clutch Oh gagal Gaya nge-clutch Nice try Nice try Oke lanjut Sekarang kayaknya mereka bakal ke A semuanya nih Dan vipernya juga udah siap ulti kayaknya Nah kalo ada viper ulti tuh Majuannya harusnya gampang banget Tinggal ulti depan egg cave-nya sini Udah langsung masuk side itu Oke nah kali ini bener dia temboknya nih Dan juga udah di ulti viper Nah ini harusnya roundnya udah pasti menang Oke lanjut sekarang udah second half pistol roundnya nih Nah kayaknya dia bakal main di E-hull nih Jadi kalo pemain E-hull itu Biasanya kalo rotate cepetnya nih Nah dia tembok E-hull-nya disini Nah menurut gue ini kurang bagus Soalnya nih ngalangin tim lu Kalo mau rotate dari E-hull itu kealahan oleh tembok lu Jadi ini temboknya mending disimpen aja dulu Tunggu musuhnya masuk Kalo mau defuse Kalian tembok spike-nya Jadi kalian bisa defuse dengan aman Apalagi pistol round ngancurin tembok itu lama Oke udah ada tembok viper Ini bakal ke A kayaknya nih Oh udah dapet 2 juga kayaknya disitu Yaudah harusnya gampang ini menang pistol roundnya Tinggal gak perlu keculik satu-satu aja Kayak gitu tuh Kalian maju satu-satu Fungsinya buat apa malah kalian yang mati kan Tuh liat Tuh mati satu-satu kan Jangan maju satu-satu Kalian maju barengan aja Tapi untung kayaknya hampir nge-clutch itu tadi Karena kesalahan kalian Greedy Maju satu-satu Pengen nyari kill Akhirnya kalian mati semua Oke lanjut Ronde keduanya Dia bakal nembok di E-hull lagi Nah sama Mending temboknya simpen aja dulu Tunggu buat retag temboknya Karena di map bridge ini Kalian ngerotetnya lama Musuhnya pasti udah masuk duluan Jadi kalian harus ngeretag Nah kalo retag pake tembok itu harusnya lebih gampang Ya harusnya disini mereka udah menang sih Oke ini easy game ini musuhnya Tidak berbobot ini Harusnya kalo kalian ngirim VOD Kasih yang susah dong game ini Jadi kan gue reviewnya juga lebih enak gitu Lebih banyak yang bisa dibahas Kalo easy game ini Dikit yang bisa dibahasnya Oke ini musuhnya bakal maju kak Kayaknya bakal diras ini Nah ini bener musuh diras Kalian slow orb Jadi ngerasnya itu lambat jalannya Oke musuhnya keculik satu-satu disini Dan harusnya udah menang sekarang ini Iya Nah ini mau buktikan yang gue bilang tadi nih Meskipun kalian ranknya baru naik Pede aja mainnya Kalian pasti bisa nyampe rank yang lebih tinggi Asalkan skill kalian mumpuni ya Oke kayaknya disini musuhnya bakal kebet Tapi belum maju nih musuhnya masih diem dulu Di bimain nih Nah kalo kondisi gini Jangan dimajuin satu-satu Malah kalian yang keculik Kalian harusnya tungguin aja di side Karena musuhnya yang harus maju Bukan kalian yang harus maju Nah tuh kan liat Dua orang mati keculik kan Nah tadi jangan iseng maju-maju Nah ronden tadinya 5 lawan 4 Sekarang jadi 3 lawan 4 Karena dua orang iseng maju itu Oke spike nya udah di plan di A ini Tinggal mereka retake aja nih Harusnya gampang retake ya Soalnya udah ada dari belakang Satu Oke M nya agak kacau disitu Kita liat Nah ini karena Lu yang nembak saat Crosshair lu belum nyampe gitu Lu kira jetnya bakal diem kan disitu Padahal itu jetnya bakal lompat Jadi gua saranin Jangan ditembak lu Asalkan musuhnya belum liat kalian Jangan ditembak aja dulu Tunggu sampe musuhnya bener-bener diem Crosshair kalian pas Baru kalian tembak Jadi kalo kalian misalkan ngeflank gitu Musuhnya kan belum tau Kalian di belakang Kalian liat musuh Gak usah langsung ditembak Tunggu dulu sampe musuhnya Bakal ngeliat kalian Baru kalian tembak Nah sayang banget kan Tadi rondenya harusnya menang tuh Cuma karena dua orang iseng Maju Jadinya kalah rondenya Nah ini slow work Apa ya Ini kayaknya kepencet dia slow worknya Kalo musuhnya belum maju Jangan di slow work dulu Ini slow worknya ngalangin tim sendiri Nah gua mau lanjut Ngomong tentang pede nih Kalian itu main Pede boleh Tapi jangan terlalu pede Jadi kalian maju-maju Gak perlu gitu Kalian hanya maju Kalo misalkan diperlukan Contohnya musuhnya tinggal satu Terpojok musuhnya Nah itu baru kalian majuin Kalo misalkan Musuhnya masih banyak Nungguin Dan kalian majuin Karena kalian pengen ngekill Itu malah kalian yang mati Kemungkinan besar Nah tapi ini harusnya Gamenya udah menang Gampang Ya udah lima lawan dua ini Dan tinggal bunuh jetnya Iya udah jetnya Akhirnya mati Oke jadi segitu aja Gamenya dari dia Ini juga easy game Dia ngebantai mainnya Nah tapi saran gua aja Karena gua tau Lu itu biasanya kan Mainnya Reina nih Tapi kali ini lu main Sagi Jadi lu belum tau Tempat-tempat tembok Sagi Yang bagus itu dimana aja Nah jadi saran gua itu Yang tadi Kalo mau nembak Dari tempat yang aman Dan juga temboknya itu Ngalangin musuhnya Atau nggak ngalangin sitenya Jadi sitenya kebagi dua gitu Nah tapi overall Dia mainnya udah bagus Crosshair placement udah pas Spraynya udah mantep Cuma kurang dikit aja Dan juga dia Rotetnya pas banget Selalu ketemu sama musuhnya Oke jadi sekian Vot review kali ini Kalo kalian pengen Direview juga Votnya bisa liat Caranya di deskripsi di bawah Oke sekian Terima kasih Terima kasih